Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu PNS ya Sahabat PNS semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat di dalam meningkatkan kinerjanya ya Dan tentu saja Kinerja Bapak Ibu Sahabat PNS semuanya Itu akan Memberikan Keuntungan ya Di dalam peningkatan kenaikan pangkat ya Karena Peningkatan kinerja itu akan menentukan Apakah Bapak Ibu Sahabat PNS itu bisa Mengajukan kenaikan pangkat ya Nah Informasi yang terbaru dari BKN Bahwa BKN Keluarkan surat Sudah mengeluarkan ya Menerbitkan surat edaran BKN nomor 16 tahun 2023 Dimana berisi panduan lengkap Pengajuan kenaikan pangkat PNS Untuk 6 periode Jadi Bapak Ibu Sahabat PNS semuanya ya Di tahun 2024 ini ya Dimulai dari tahun 2024 ini Bahwa pengajuan Kenaikan pangkat ini Berlangsung 6 periode Jadi ada Lalu asa ya Kalau sebelumnya itu Hanya 2 periode ya Bapak Ibu Periode April dan Oktober Nah sekarang Ini berlaku 6 periode Jadi Bapak Ibu Sahabat PNS Bisa menyiapkan diri Ya untuk Mengajukan kenaikan pangkat Dengan Kelengkapan ya Yang ada Sehingga Bisa lancar ya Dan Untuk Sekarang ini ya Bapak Ibu Sahabat PNS Bisa mengajukan Kenaikan pangkat Dan bisa Memantau nya ya Sampai dimana Proses kenaikan pangkat itu Bisa Berlangsung ya Dan sudah sampai Tahap mana ya Ini Melalui Aplikasi ya Jadi Online Dan Bapak Ibu Tidak perlu Menyiapkan Berkas-berkas yang Sifatnya Apa namanya Menumpuk ya Seperti dulu Nah sekarang Lebih praktis Lebih Transparan ya Di dalam Mengajukan Kenaikan Pangkat Nah Mari kita simak bersama Mengenai Surat edaran BKN Nomor 16 Tahun 2023 Ya Yang isinya ini adalah Panduan lengkap Pengajuan Kenaikan pangkat PNS Untuk 6 periode Mari kita simak Bersama ya Ini Badan Kebegayuan Negara ya Mengeluarkan Surat Nomor 009 Garing Garing Rilis Garing BKN Garing 7 Garing 2023 Jakarta 28 Juli 2023 Ya Mulai Januari 2024 Kenaikan Pangkat PNS Berlaku 6 Periode Baik Mari kita simak Penjelasan Berikut ini Badan Kebegawaian Negara Atau BKN Telah Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 Yang berisi Panduan lengkap Dan jadwal Pengajuan Pangkat Bagi PNS Yang Meliputi 6 periode Dalam Waktu 1 Tahun Surat Edaran Ini Memberikan Panduan Yang Komprehensif Tentang Prosedur Dan Jadwal Usulan Kenaikan Pangkat Bagi PNS Sesuai Dengan Edaran Dari BKN Mulai Dari Latar Belakang Hingga Dasar Hukum Surat Edaran Ini Mengurekan Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS Prosedur Kenaikan Pangkat Dibahas Secara Rinci Mencakup Jenis Dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler Serta Kenaikan Pangkat Pilihan Isi Surat Edaran Melibatkan Periodisasi Kenaikan Pangkat Tata Cara Pengusulan Dan Proses Penetapan Kenaikan Pangkat Secara Digital Nah Ini Secara Digital Jadi Tidak Berupa Berkas Berkas Yang Ditumpuk Lalu Diajukan Diserahkan Nah Ditanda Tangin Dan Sebagainya Nah Ini Tidak Tapi Secara Digital Lampiran Surat Edaran Juga Memberikan Tahapan Penetapan Kenaikan Pangkat Pada Setiap Perode Memberikan Panduan Terinci Untuk Setiap Langkah Termasuk Persetujuan Melengkapi Berkas Dan Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Oleh BKN Dan Instasi Terkait Nah Ini Bapak Ibu Bisa Memantau Termasuk Setiap Langkahnya Terpantau Termasuk Persetujuan Melengkapi Berkasnya Seperti apa Penetapan Keputusannya Ini Akan Terpantau Dengan Mengikuti Jadwal Yang Ditetapkan PNS Dan Instasi Dapat Mengoptimalkan Proses Kenaikan Pangkat Memastikan Keteraturan Dan Memenuhi Syarat Persyaratan Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Surat Edaran Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan Memberikan Pedoman Yang Jelas Dan Transparan Untuk Peningkatan Profesionalisme PNS Secara Efisien Jadwal Penetapan Kenaikan Pangkat PNS Pada Setiap Periode Adalah Seperti Ini Kita Simak Bersama Ini 6 Periode Yang Berlaku Di Dalam Pengajuan Kenaikan Pangkat Pertama Periode Februari Approve Submit Usul 15 Desember Sampai Dengan 15 Januari Yaitu Melengkapi Berkas Tidak Sesuai Bts 15 Desember Sampai Dengan 20 Januari Penetapan Pertek BKN Garing Kanrek BKN Itu 15 Desember Sampai Dengan 22 Januari Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Oleh BKN Itu 15 Desember Sampai 22 Januari Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Oleh Instasi Tepat Gaji 15 Desember Sampai Dengan 15 Januari Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Oleh Instasi Tepat Waktu 15 Desember Sampai Dengan 31 Januari Periode April Usul Itu 1 Sampai 28 Februari Melengkapi Berkas Tidak Sesuai Misalnya Betes Itu 1 Februari Sampai 5 Maret Penetapan Pentek Pertek BKN Garing Kanrek BKN 1 Februari Sampai 7 Maret Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat 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 1 Februari Sampai 7 Maret Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Instasi Tepat Gaji 1 Februari Sampai 15 Maret Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Instasi Tepat Waktu 1 Februari Sampai 31 Maret Periode April Periode Juni Approve Submit Submit Usul 1 Sampai 31 April Nah itu ya Sekarang periode Agustus Approve Submit Submit Usul 1 Sampai 30 Juni Melengkapi Berkas 1 Juni Sampai 15 Juli Penetapan german Periode 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 자신it Periode Periode Signit Periode Direct Periode Usul ya 1 sampai dengan 31 Agustus Melengkapi berkas yaitu yang BTS ya 1 Agustus sampai 5 September Penetapan Pertek BKN Kandrek BKN 1 Agustus sampai 7 September Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh BKN 1 Agustus sampai 7 September Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instasi tepat gaji 1 Agustus sampai 15 September Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instasi tepat waktu 1 Agustus sampai 30 September Periodisasi Desember ya periodisasi Desember Approve Submit ya usul 1 sampai dengan 31 Oktober Melengkapi berkas tidak sesuai yaitu 1 Oktober sampai dengan 5 November Penetapan Pertek BKN Kandrek BKN 1 Agustus sampai 7 November Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh BKN 1 Agustus sampai 7 November Penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instasi tepat gaji 1 Agustus sampai 15 November Dan penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instasi tepat waktu 1 Agustus sampai 30 November Nah demikian ya Bapak Ibu 6 periode Kenaikan pangkat ya Semoga informasi ini Bermanfaat bagi Bapak Ibu Sahabat PNS semuanya ya Jadi Manfaatkan ya waktu Ada 6 periode Untuk pengajuan kenaikan pangkat Bagi para PNS Baik terima kasih telah menyimak Video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke guru-guru lainnya Terima kasih atas perhatiannya Ikuti terus channel Preno Berbagi Untuk memberikan Mendapatkan informasi Berbagai informasi ya Bagi semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh